Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu abis Salam judar dari CVA Sodor Toko Senapan Angin terbesar kedua di Indonesia Ingat Senapan Angin, ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 Dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Kita akan rekomendasikan buat kalian Semuanya pecinta Yudi Senapan Angin Bocap khususnya yang pakai Popor kayu ya teman-teman Nah ini nanti kita sebutkan Dan juga ini hanya Beberapa yang ready di CVA Sodor Bocap popor kayu yang ready hanya ada Tiga jenis, yaitu ada Fx Yumeja, Fx Vintores Dan juga King Day State Ya teman-teman, nah itu harganya Mulai 3 jutaan Saja ya, 3 jutaan Bonusnya nanti kita sebutkan Ada yang promo gratis ongkir, ada juga Yang belum sama ongkir, nanti disimak baik-baik Tentang spek dan juga Harga promonya ini ya teman-teman Nah yang pada nanya, Bocap Popor kayu yang ada di CVA Sodor Itu apa saja sih mas Nah nanti kita jelasin speknya Satu persatu ya teman-teman Dan juga harga promonya Nah untuk info pemesanan Langsung saja hubungi nomor admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Untuk pembayaran bisa COD Biar tempat, bisa juga transfer langsung lunas Ya teman-teman, kalau kalian di wilayah Kalimantan Sulawesi, Sumatera NTB, Jawa, Bali Ya teman-teman, nah itu Cara COD gampang Cukup foto KTP aja pun juga bisa Kalau gak beri foto KTP Dikenakan DP minimal 300.000 sampai 500.000 Ya teman-teman Nah tapi, kalau kalian di wilayah NTT Sama Maluku Nah itu memang diwajibkan DP Minimal 300.000 sampai 500.000 Seperti itu Oke Ya teman-teman, jangan lupa juga Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Langsung saja kita simak Video tentang spek dan juga harga Dari Unisna Penangin Boca Popor Kayu Berikut ini Check it out Oke teman-teman, yang pertama Ini dia ada Bocap King Day State Nah ini Bocap Popor Kayu Yang paling murah meriah sekali Ya teman-teman Adalah Bocap King Day State ini Oke Mantep banget Nah untuk harganya berapa mas? Untuk harganya Cukup kita banderol Di harga 3 juta rupiah saja Kalian sudah dapat bonus tas Talisa dengan gantungan peluru Peluru tes menggajiin Per dam sama STX Dan juga sudah free teleskop Ukuran 39x40 Dan juga sudah free peluru Satu kaleng yang cocok Jadi kalau sudah cocok pakai Hercules Ya kita bonusin pelurunya pakai Hercules Tapi kalau cocoknya pakai GPS atau Canon Nah itu kita bonusin GPS atau Canon juga Ya teman-teman Seperti itu Oke Mantap sekali teman-teman Nah untuk sedikit cepeknya Dari skill laras Ini menggunakan laras pilihan Dari CVS Odor Panjang laras kurang lebih Ini 60 cm Jari ideal bisa 60 meteran Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya yang cocok ini Juga menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Jadi kalau sudah cocok pakai Hercules Ya Hercules terus Kalau kalian mau ganti Juga bisa ya teman-teman Cuma kalau yang dipakai selain Hercules Kalau cocok dipakai gak apa-apa Kalau gak cocok jangan dipaksakan Ya teman-teman Seperti itu Nah kalau cocok Ya teman-teman dipakai gak apa-apa Kalau gak cocok larinya kanan-kiri Kanan-kiri terus Tidak bisa nitik Nah itu jangan dipaksakan Ya seperti itu teman-teman Ya ada yang kemarin request Mas request pakai mimisnya yang lokal Nah ini memang pembuatan dari pengraji Mimisnya cocoknya pakai Hercules Teman-teman soalnya Pakai yang mimis lokal Itu hanya beberapa Kadang juga laras sudah dipakai lama Biasanya ada yang juga bisa pakai Mimis lokalan Seperti JPS atau yang lain Ya teman-teman seperti itu Kalau udah bener-bener senapan lama banget Pelurunya udah pakai semua peluru udah bisa Biasanya itu laras yang udah pakai lama banget Nah kalau memang unit baru Ya memang untuk pelurunya Pakainya yang cocok kayak Hercules Ya teman-teman seperti itu Nah untuk bahan larasnya Ini yang menggunakan dari bahan baja Pakai OD13 Alur 12 kaliber 4,5 mm Ya teman-teman Meskipun pakai kaliber 4,5 mm Ternah saja Kalau kalian kenakan area fatal Kenakan area intimnya Kalau ada buruan big game Ya teman-teman itu pasti akan tumbai juga Kalau sekelas baby Ya seperti itu Nah untuk merawat larasnya Membersihkannya Kalian bisa bersihkan Menggunakan minyak goreng atau oli Dari depan Kalau udah sampai belah Kan terus ditembakkan Nah itu kalau ada serpian peluru di dalam Biar bisa keluar ya teman-teman Nah itu membersihkannya pakai itu Atau kalian masukkan tisu Dari depan ya teman-teman Tisunya diolesin dengan minyak goreng Dibasahi dulu Nah atau oli ya teman-teman Dimasukkan sama tusukan mimis Atau ada besi payung yang panjang ya teman-teman Nah itu dimasukkan dari depan Kalau udah sampai belakang Terus ditarik lagi ya teman-teman Nah itu biar bisa membersihkan Biasanya caranya seperti itu ya Mantap banget Nah untuk luar larasnya Ini juga menggunakan serobong ya teman-teman Nah ini udah dilindungi dengan serobong Pakai UD20 Bahannya dari dural ya Mantap sekali teman-teman Oke banget Terus depan laras ini juga ada derat Buat memasang perdam Nanti kita juga setelkan Perdam bonusnya dari sini juga Dapat bonus magazine Juga kita setelkan magazinenya dari sini juga Oke Mantap sekali teman-teman Nah untuk Tabungnya teman-teman Ini udah menggunakan tabung bocap Tabung 500cc Untuk kapasitas sama nangin Ada di 2700-2800 PSI Diisi di amannya saja Biar silah ada di dalam sini Biar awet kuat dan lama Dan juga habis menembak Jangan dihabiskan sampai 0 Disisakan itu amannya ada di 1500 PSI Ya teman-teman Mantap sekali Seperti itu kalau kalian isi 1500 Buat simpan berbulan-bulan pun itu aman Kalau sampai berlebihan 2000 ke atas Buat kalian simpan Nah itu kasihan silah ada di dalam Ya teman-teman Jadi kalau mau nyimpan ya anginnya Di 1500an Seperti itu ya teman-teman Bahan tabungnya dari dural Pakai UD60 mm Nah untuk pengisian anginnya Udah menggunakan mini kopler Jadi tinggal colokkan saja ke selam popanya Untuk manometer ada di sebelah kiri Di antara sabungan chamber Dan juga sabungan tabungnya ini Oke Mantap banget Nah untuk chambernya Ini udah menggunakan chamber monolight Bahannya dari dural seri 6 Pembuatan semi-sensi Dalamannya masih dalaman beja Ya mantap banget Nah untuk tarikannya pun Udah menggunakan tarikan seat lever Bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai single suit Untuk real telescope-nya Di atas ini menggunakan real telescope Real 11 Ya teman-teman Popornya ada beberapa variasi Tinggal kalian sukanya Nanti pilih yang mana Seperti itu Oke Itu dia Sedikit penjelasan spek Dan juga harga promo Dari unit senapan angin Bocap King Day State ini Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke teman-teman Yang selanjutnya Ini adalah unit senapan angin Bocap FXU Meja Ya mantap banget Nah ini Yang seri di atasnya Ada bocap FXU Meja Oke Mantap banget Nah untuk FXU Meja ini Cukup kita banderol Di harga 3.300.000 rupiah saja Kalau udah dapet bonus tas Tali sadang Gantuan peluru Peluru tes mengajin Perdam sama stick-s Dan juga udah free Telescope Ukuran 39x40 Dan juga udah free Peluru 1 kaleng Yang cocok Harganya cukup 3.300.000 1.000 rupiah saja Ya teman-teman Nah untuk sedikit cepeknya Dari segi laras Ini menggunakan Laras Yumeja Teman-teman Panjang laras Kurang lebih ini 60 cm Jaira ideal bisa 60-70 meteran Tergatuh skill anda Semuanya Untuk pelurunya Yang cocok ini juga Menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Ya teman-teman Bahan larasnya Menggunakan dari Bahan baja Pakai OD13 Alur 12 Kalibur 4,5 mm Ya teman-teman Meskipun pakai Kalibur 4,5 mm Kalau kalian Kenakan area fatal Kenakan area intimnya Pasti akan tumbang juga Kalau sekelas babi Ya seperti itu Teman-teman Nah ini pelurunya Apalagi pakai Hercules Kalau babi game Itu daya rebeknya Besar sekali Jadi kalau kalian Kenakan area fatal Kenakan area intimnya Pasti akan tumbang juga Oke Mantep banget Nah ini panjang larasnya Kural pinnya 60 cm Luar larasnya Ini juga sudah dilindungi Dengan serobong Pakai OD20 Bahannya dari Dural juga Ya teman-teman Mantep sekali Depan laras ini Juga ada dread Buat pemasangan Perdam Nah ini kita juga Bonusin perdam Kita setelkan juga Dari sini Dapat bonus magazine Juga kita setelkan Magazine-nya dari sini Pokoknya Sebelum pengiriman Di CVS Odor Itu ada video Tes akurasinya Dikirim ke pelanggan semuanya Ya teman-teman Nah itu Kita tes di jarak 25 meter Nah sebelum dijual Seperti ini Juga kita tes dulu Dari perajin ya teman-teman Nah kalau sudah Lulus tes Nah itu Kita siap jual Ya Seperti itu Teman-teman Jadi ada 3 kali pengetesan Dari perajin pembuatan Dan juga Ada Yang Kalau sampai sini Kita tes lagi Dan juga Sebelum pengiriman Kita juga teskan lagi Seperti itu Ya teman-teman Nah untuk tabungnya Ini sudah menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas semen angin Ada di 2700-2800 PSI Diisi di amannya saja Biar sila ada di dalam sini Biar awet Kuat tahan lama Dan juga habis menembak Jangan dihabiskan sampai 0 Disisakan itu amannya Ada di 1500 PSI Buat kalian nyimpan Berbulan-bulan pun aman Kalau angin di 1500 PSI Yang penting jangan sampai 0 Kalau kalian sampai 0 Habiskan Nah itu Ngisinya yang susah Ya teman-teman Makanya Habis menembak Jangan dihabiskan sampai 0 Disisakan itu amannya Ada di 1500 PSI Oke Mantap banget Nah ini tabungnya Bahannya dari gurel Pakai OD 60 mm Nah untuk manometernya Ada di sebelah kanan sini Ya teman-teman Nah ini di sebelah chamber Manometernya ada di sebelah kanan sini Nah untuk pengisian anginnya Ada di sebelah kiri Ya teman-teman Menggunakan mini kublar Jadi tinggal colokkan saja Jadi tinggal colokkan saja Keselang pompanya Oke Nah sekarang lanjut Ke bagian chamber Untuk chambernya Ini udah menggunakan Chamber monolight Bayangnya dari dual seri 6 Pembuatan Semisensi Dalamannya juga Masih dalaman baja Ya Seperti itu teman-teman Nah untuk targannya pun Udah menggunakan Targan seat lever Bisa pakai magajin Dan juga bisa pakai single seat Mantep banget Nah untuk real telescope-nya Yang atas ini Menggunakan real telescope Real 11 ya teman-teman Nah ini real telescope-nya Pakai real 11 Tidak pakai real pikat ini Untuk trigger-nya Udah pakai trigger match Udah ada safety trigger-nya juga Kalau dorong ke kanan Dia otomatis kunci Kalau ke kiri Dia normal lagi Oke Mantep banget Nah untuk popornya Yang ready Ada juga yang warna hitam Ada juga yang warna putih Seperti ini ya teman-teman Mantep banget Nah ini popornya memang Warna natural putih Seperti ini Untuk setelan power pun Juga ada Di luar sini Kalau dorong ke kiri Dia agak irit powernya Kalau didorong ke sebelah kanan Dia nampak kenceng Untuk powernya Yang penting Pada waktu ini Tes powernya Ya menyetel powernya Itu sambil ditembakkan Sambil dirasakan Soalnya Kalian sendiri nanti Yang merasakan Untuk kebesaran powernya Atau kekecilan powernya Seperti itu ya teman-teman Oke itu dia Sedikit penjelasan cepat Dan juga harga promo Dari unit senapan yang Bocap FX Umeja ini Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke teman-teman Yang selanjutnya Ini dia Yang saat ini Menjadi Ya teman-teman Lagi naik daun lagi Ada bocap FX Vintores Ya teman-teman FX Vintores sekarang Yang popor warna hitam Kayak kemarin Udah habis Sekarang ya ready Tinggal popor warna coklat Seperti ini Ya teman-teman Nah pada bilang Beda itu mas Beda warnanya saja Ya kayak Kita tes kemarin Ya teman-teman Warna popornya yang kemarin Warna hitam Ya Nah kalau yang ini Ya ready Pakai popor warna Coklat Seperti ini Ya teman-teman Nah untuk harganya Cukup kita banderol Di harga 3.600.000 rupiah Saja Kalian udah dapet bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Mengajin perdam Sama STKS Dan juga udah gratis Songkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT Sama Maluku Ya teman-teman Nah ini untuk Bocap FX Vintores Ya mantep banget Yang kemarin Kita tes di jarak 75 meter Kurang lebih Ya teman-teman Menggunakan pelurunya Kalau gak salah Pakai slug ya Mantep banget teman-teman Ternyata Oke juga Sampai jarak 75 meter lebih Juga oke banget Ya apalagi Di luar lapangan Ya teman-teman Langsung Ke kebun Anginnya Mantep banget Ya oke Nah untuk Sedikit cebaknya Dari segi laras Ini menggunakan Laras spesial Dari CVS Odor Panjang laras Kurang lebih 60 cm Ya teman-teman Untuk pelurunya Yang cocok Pake air kules Oke mantep banget Nah untuk Bahan larasnya Ini menggunakan Dari ban baja Pake UD13 Alur 12 Kalibur 4,5 mm Ya teman-teman Nah untuk Perawatan larasnya Sama seperti Kayak tadi Ya teman-teman Membersihkannya Cukup bisa Menggunakan Minyak goreng Atau oli Saja ya Seperti itu Nah untuk keluar larasnya Ini juga Udah dilindungi Di anserobong Pake UD20 Bahannya dari Dural juga Ya Mantep sekali Teman-teman Depan laras ini Juga ada Dural Untuk memasang Perdam Nanti kita Setelkan juga Perdam Dari sini Dapat bonus Bagajin Juga kita Setelkan Bagajinnya Dari sini Juga Oke Mantep sekali Ya teman-teman Nah meskipun Pake kali ber 4,5 mm Ternas aja Kalau kalian Kenakan area fatal Kenakan area intimnya Pasti akan Tumbang juga Ya Mantep sekali Teman-teman Nah untuk Tabungnya Ini udah menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas Saman angin Ada di 2700-2800 PSI Ya teman-teman Pokoknya Perawatan tabung Itu diisi Di amannya saja Biar silah Ada di dalam sini Biar awet Kuat tahan lama Dan juga Abis menembak Jangan dihabiskan Sampai 0 Disisakan itu Amannya Ada di 1500 PSI Ya teman-teman Seperti itu Oke Mantep banget Nah itu Untuk perawatan tabung Nah ini tabungnya Bayangnya dari Dural Pake OD 60 mm Ya teman-teman Mantep banget Nah ini unitnya Bocap Fx Vintores Mantep sekali Nah untuk pengisian anginnya Udah menggunakan Mini coupler Jadi tinggal colokkan Saja ke selampumannya Untuk manometer Ada di sebelah bawah sini Ya Nah ini manometernya Ada di sebelah bawah sini Untuk melihat Tekanan angin Masih berapa Dan juga Nginya sampai berapa Ya teman-teman Seperti itu Nah untuk chambernya Ini udah menggunakan Chamber monolet Banyak dari Dural seri 7 Pembuatan Semi CNC Dalamannya Masih dalaman baja Ya teman-teman Tarikannya pun Udah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pakai Bagajin dan juga Bisa pakai Single suit Oke Nah untuk Rail telescope-nya Di atas ini Menggunakan Rail telescope Rail 22 Alias pakai Rail Picatinny Ya teman-teman Nah ini Rail telescope-nya Menggunakan Rail telescope Rail Picatinny Nah untuk Triggernya Masih menggunakan Trigger klasik Tapi udah ada Safety Triggernya Kalau didorong ke kanan Dia otomatis Uci Kalau ke kiri Dia normal lagi Oke Mantap banget Nah untuk Setelan power Ada di belakang sini Ya teman-teman Nah ini setelan powernya Ada di belakang sini Nah kalau kalian Pengen ngiritin Diputer ke sebelah kanan Kalau pengen kenceng Powernya Diputer saja Ke sebelah kanan Ya teman-teman Kalau agak irit Ke kiri Kalau agak kenceng Diputer ke sebelah kanan Yang penting sambil ditembakkan Sambil dirasakan Ya teman-teman Seperti itu Nah ini Powernya Bahaya dari kayu mahoni Jadi Aman kuat Tahan lama Ya Ada setelan pipinya juga Teman-teman Sandaran Baunya Menggunakan Karet mentah Seperti ini Oke Mantap banget ya teman-teman Nah ini dia Unit senapan angin Bocap FX Vintores Unitnya Stoknya tinggal sedikit saja Siapa cepat Dia yang dapat pokoknya Ya Untuk info pemesanan Langsung saja Hubungi nomor admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Oke Mantap sekali Itu dia ya teman-teman Sedikit penjelasan spek Dan juga harga promo Dari unit senapan angin Bocap FX Vintores ini Sekian Terima kasih Oke teman-teman Itu dia tadi Tiga unit senapan angin Bocap Yang ada di CV Asodor Yang pakai popor kayu Ada FX Vintores Ada FX Yumeja Ada juga Bocap King Day State Kalian Minatnya yang mana Nanti langsung saja Hubungi nomor admin saya Admin 1B3 Saya yang pegang semuanya Oke Seperti itu Saatnya kita akhir dulu ya Perjumpaan kita di video kali ini Saya Rizky Jambul Mamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Salam satu Salam judar Dari CV Asodor Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan angin Ingat CV Asodor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh